Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini ada cufrikan video dari seorang Kiai yang disitu itu memberikan tausiyah kepada kita semua tentang sesuatu yang bisa merusak umat Jadi ada sesuatu yang bisa merusak umat merusak itu ya umat itu menjadi rusak dari segi pemikiran fikrohnya terus amaliyahnya sesuatu yang dikerjakan kan gitu ini rusak kita dengarkan apa saja yang merusak umat itu apa saja kita dengarkan ini cufrikan video dari seorang Kiai ini menarik untuk kita simak biar kita itu tahu hari ini karena kebetulan hari ini kita dihadapkan pada fenomena yang disitu itu persis apa yang disampaikan oleh Kiai tersebut kita dengarkan bersama-sama Sayyidina Ali suatu hari ditanya oleh sahabat yang lain apa yang menyebabkan kehancuran umat ini wahai amirul mu'minin sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah wa radia'anhu arda menjawab salasah bisalasah tiga dengan ditambah tiga lagi tiga yang pertama adalah wad'ul jahil makanal al-alim meletakkan memposisikan orang yang tidak punya ilmu pada posisi orang yang punya ilmu yang kedua wad'ul sahir makanal kabir meletakkan anak-anak pada posisi orang-orang dewasa dan yang ketiga wad'u tabi' fil qiyadah memposisikan seseorang yang mestinya harus mengikuti justru dipaksakan untuk menjadi seorang pemimpin wailul lil'umma celaka bagi suatu umat celaka bagi suatu kaum ma'luha inda bukhala'iha harta benda dimiliki oleh orang-orang yang bahir wasuyufuha inda jubana'iha sedangkan pedang-pedang dipegang oleh mereka para penakut kemudian yang terakhir adalah wasigha ruha fil qiyadah seorang yang mestinya belum pantas dan belum waktunya untuk memimpin dipaksakan untuk menjadi seorang pemimpin inda wulatiha inilah kehancuran kita semua sudah mendengarkan tausiyah dari Kiai tadi dan kita semua tentunya bisa menarik kesimpulan bahwa salah satu yang merusak kumpah itu intinya ini menempatkan orang yang tidak pada porsinya orang godoh ditempatkan di tempat orang alim anak kecil ditempatkan di tempat orang dewasa nah ini yang menjadi rangju nah ini kembali lagi bahwa mereka bani pa'alwi itu yang selalu mengunggulkan nasabnya bahwa orang mulia itu diukur dari standar nasabnya apalagi nasab pa'alwi itu ditujukan kepada nasab yang tersambung kepada baginda Rasulullah Rasulullah ini levelnya itu sudah yang tertinggi dan semua orang itu pasti sepakat orang-orang Islam itu pasti sepakat nah ini loh mereka bermain disini jadi pada saat mereka menganggap orang yang nasabnya tinggi nasab yang tersambung kepada baginda nabi ini harus ditempatkan di predikat atau status yang paling tinggi ini menjadi rancu karena apa acuannya itu bukan nasab seharusnya kalau dari apa ilmu ilmu syaringan nah untuk apa kita belajar bercapek-capek ria dari kecil sampai sekarang menuntut ilmu menghilangkan kebodohan dalam diri kita pada saat seseorang itu yang nasabnya mulia seperti yang dinarasikan oleh pa'alwi terus mereka dengan enaknya dengan pengahna dengan congkaknya dia sompongnya mengatakan aneh cucu nabi ente harus sium tangan pada aneh nah ini loh ini yang harus kita hilangkan kita tetap menghormati mereka mereka mengaku cucu nabi kita hormati tetapi batasan-batasan menghormati ini ada tapsil tentunya bukan menghormati karena kenasabannya itu tidak karena keilmuannya makanya mereka mereka ngotot banget untuk dihormati dengan bikin narasi ngaji dengan habuk bodoh satu lebih baik daripada 70 ya yang alih itu salah satu narasi-narasi mereka untuk memaksa otak manusia untuk mengakui ke nasabah mereka dan ini loh yang harus kita sadari ini loh yang harus kita ubah dari mindset pola pikir kita tidak tidak usah takut makanya dalam satu hadis baginda Rasulullah s.a.w. bersabda innallah la yang duru ila suarikum wala ila amalikum sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian semua mancung pesek hidung kamu tidak dilihat sama Allah tidak diperhitungkan dan bahkan Allah tidak memperhitungkan melihat amal-amal kalian sehebat apapun amal ibadah kalian beres quran kalian puasa kalian itu tidak diperhitungkan tidak dihitung sama Allah maksudnya apa belum selesai ini jangan di framing jangan ditarasikan yang walaiki yang dulu ilah dulu hidung yang dilihat yang diperhitungkan Allah adalah hati-hati kita semua ketulusan kita semua pada saat beres quran ketulusan kita semua pada saat menolong saudara kita ketulusan kita semua pada saat menuntun saudara kita yang butuh putunan ini jelas jadi amal kita bentuk kita ini tidak bisa menolong besok yang menolong adalah ketulusan pada saat kita memberikan pertolongan dengan ketulusan bukan menolong untuk menjerumuskan harus mengikuti Allah tidak bukan bikin majelis tapi untuk menggiring orang yang berada di dalam majelis itu untuk selalu menubuhkan rasa mahabbah kepada Duryah Rasul Habib ini salah lagi makanya orang orang-orang dulu itu kalau mengajarkan ya gak butuh apa-apa dibayar gak mau terus dipanggil ustad ya biasa saja kita biasa seperti itu ini bagi orang-orang yang betul-betul memahami ini hari ini kita salah menempatkan orang dan ini termasuk sesuatu yang merusak umat orang yang tidak bisa ngaji kita tempatkan kepada orang yang bisa ngaji kita hari ini harus tegas tegas jangan sampai kita salah menempatkan orang pada saat kita menyerahkan sesuatu perkara kepada yang bukan ahlinya maka tunggu bom waktu akan kehancuran sesuatu tersebut ini urusan agama agama yang kita anud yang kita pelajari bersama pada saat agama kita serahkan pada orang-orang yang mohon maaf seperti yang ngajinya itu gak katam bahkan ikrok saja entah katam entah tidak terus gara-gara nasabnya mulia katanya terus mereka hari ini tidak kita selalu cium tangan seakan-akan musyik gara-gara serbannya yang besar kita salah hari ini kita salah mindset kita pola pikir kita harus kita ubah itulah ukur kita adalah keilmuan makanya hari ini saya mendukung tesis G.I.M. U.S. Al-Bantani karena apa ini adalah ilmu dan ilmu adalah cahaya yang bisa meninari seluruh alam terima kasih tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!